Nah, kembali lagi nih, bersama saya, Gunawan. Nah, kayaknya kawan-kawan gue sudah pada ngerasain nih. Ribet nih ngoprek sepeda, tapi nggak ada alat pendukungnya nih kawan gue. Seperti yang saya lakukan barusan, buat menyopot ban belakang aja kayaknya tuh ribet-bener nih. Kalau nggak ada, backstand repair. Karena itu nih, di video kali ini saya bakal sharing tentang backstand repair yang baru aja saya bikin nih. Nah, jadi di video kali ini saya bakal sharing nih kawan-kawan gue, tentang kenapa saya bikin backstand repair. Dan kenapa nggak beli gitu. Dan yang kedua, tentang desain yang saya bikin. Dan detail ukuran yang saya pakai juga bakal saya sharing nanti. Terus, bahan dan biayanya yang saya keluarkan untuk bikin backstand repair juga bakal saya sharing nih kawan-kawan gue. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih. Kita masuk ke videonya. Nah, untuk desain saya corek-corek sendiri nih. Ini kurang lebih gambarnya lah. Nanti bakal saya screenshot dan masukin ke video kali. Jadi, untuk desain sendiri, saya udah keliling-keliling di Google nih kawan-kawan gue, kayaknya desain buat backstand repair tuh di Google nggak ada yang simple dan mudah gitu. Jadi, ya sok ide aja lah. Ngedesain backstand repair yang simple dan mudah. Kenapa harus simple dan mudah? Karena memang semua pekerjaannya bakal saya kerjakan sendiri nih. Yang koliboli jujur, ngelas juga kagak bisa. Makanya itu nih. Jadi, kita bakal ngedesain backstand repair yang memang betul-betul mudah untuk orang yang nggak ngerti ngelas kayak saya ini nih kawan-kawan gue. Nah, desainnya itu jatuh di desain yang berikut ini. Nah, jadi itu tadi tuh, desain yang saya bilang simple dan mudah dan ukuran backstand repair yang saya pakai nih kawan-kawan gue. Kalau desain udah tau nih, karena memang simple dan mudah untuk dibuat. Kalau ukuran, kenapa saya pakai ukuran ini? Karena memang saya bikin backstand repair ini dengan bahan bekas yang ada di rumah ayah saya. Jadi, memang desainnya harus bener-bener saya sesuaikan dengan bahan yang ada nih kawan-kawan gue. Jadi, maklum aja nih, karena memang bahannya bahan bekas, jadi ukurannya ya kita sesuaikan lah. Nah, berikutnya kita masuk ke proses pembuatannya nih kawan-kawan gue. Karena memang kebetulan kemarin bikinnya itu di rumah ayah saya di pangkalan brandan. Saya gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Dan peralatannya juga saya pakai yang ada di rumah ayah saya nih kawan-kawan gue. Nah, jadi saat pembuatan ada cerita unik nih. Jadi, ceritanya nih kalau saya sama ayah saya itu, kalau komunikasi itu seadanya gitu kan guys. Mungkin karena bawaan anak laki kali sama bapak. Untuk komunikasi itu ya seadanya lah, nggak yang panjang-panjang. Cuma, kalau udah tentang pekerjaan nih, saya dan ayah saya itu udah kayak kawan akrab aja gitu. Jadi, dia paling nggak bisa kalau lihat anak-anaknya lagi kerja, pasti bawaannya mau bantuin. Karena kemarin saya ngerjain sendiri, mulai motong, dia liatin. Ditanyain lagi bikin apa, saya jelasin dan saya kasih gambar, dia langsung. Udah, ambil bahannya, ukur bahannya, biar bapak bantuin. Wah, ini saya pikir kesempatan. Kapan lagi bisa kerja bareng ayah gitu ya kan. Karena, tahu sendiri nih kalau udah berkeluarga pasti punya kesibukan masing-masing. Dan buat ngabisi waktu berdua kayak gini tuh, rada jarang nih kawan-kawan. Jadi, kayaknya saya harus berterima kasih sama Black Stand Repair nih, udah mencairkan suasana. Jadi, pekerjaannya dibantu sama ayah saya nih. Dari pemotongan, habis itu pengelasan, terus pemasangan segala macam dibantuin sama beliau. Sampai malamnya kita bakar sate nih kan, guys. Dan itu momen yang saya bilang langka sih, bagi saya pribadi. Nah, singkat cerita, jadilah Back Stand Repair nih, kawan-kawan, guys. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, Back Stand Repair ini hampir semuanya saya bikin dengan barang bekas. Supaya apa? Karena memang untuk menghemat biaya nih, kawan-kawan, guys. Jadi, kalau Back Stand Repair ini kita beli di marketplace, harganya itu sekitar 1 juta sampai 1,5 jutaan. Untuk yang kualitas menengah lah, tapi kalau yang kelas premiumnya mungkin sampai juga 5 jutaan nih, kawan-kawan, guys. Saya rasa untuk mengeluarkan uang segitu sih sayang. Jadi, saya bikin aja dengan barang-barang bekas. Nah, ini dia nih, Back Stand Repair dari barang bekas yang udah kita bikin nih, kawan-kawan. Jadi, nggak semuanya barang bekas. Ada sebagian barang baru, kayak per ini dan baut yang saya pakai di sini. Ini per, tadinya sih nggak kepikiran pakai ini. Cuman karena kalau nggak ada per, dia bakal nutup gini terus. Itu bakal ngerepot nitek saat masang. Jadi, saya pasang per. Nah, ini tuh per buat karbunya ereking. Saya pasangin kemari buat nahan, biar dia tetap berada di atas gitu, kawan-kawan, guys. Terus di saat masang, kita tinggal ngunci gini aja. Nah, per ini saya beli di harga Rp 5.000. Masih sangat terjangkau. Dan yang kedua, baut-baut inilah. Ini mungkin habis sekitar Rp 40.000-an mungkin beli baut ini. Masih sangat terjangkau juga. Dan yang berikutnya, nah ini, yang goreng-goreng ini. Ini tuh kayak busa yang saya gunakan dari mainan anak saya nih. Yang karpet angka-angka gitu. Jadi, karpetnya saya potong, saya tempelin di sini nih. Buat ngelindungi frame sepeda kita waktu saat dipasang. Dan harganya ya jelas free karena mainan anak saya yang diambil. Nah, yang kedua yang saya beli lagi itu ya, cat. Buat nutupin besi bekas, biar nggak kelihatan. Nah, jadi, cat ini juga saya pakai cat murah. Merek Flying Horse. Ada pada tau kali. Itu cat kuda terbang yang model kuas. Saya rasa cat kuda terbang itu udah cukup loh buat ngecat ini. Kan nggak kelihatan kayak cat kuas nih. Nah, paling abis-abis sekitar Rp90.000-Rp70.000 lah biayanya. Nah, ini kan backstern repairnya udah jadi. Kira-kira dia bakal sanggup nggak nih? Ngecat sepeda. Bakal kokoh nggak nih? Ngecat sepeda kita. Entah, apa banyak cincong. Kita coba aja nih. Kira-kira penasaran. Hasil karya kita bisa berhasil nggak nih? Oke, nanti kita coba terus. Nah, seperti yang terlihat, sepedanya udah nempel di backstern repair dengan kokoh nih, kawan-kawan. Kalau udah nempel gini, kita mau ngoprek nggak repot-repot lagi, balik-balikin sepedanya nih, kawan-kawan. Tinggal ambil kunci, buka, langsung udak. Bisa kepretel sepedanya. Nah, kira-kira gimana nih? Backstern repair hasil buatan saya dan ayah saya nih, kawan-kawan. Mantap nggak? Jadi gitu aja nih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat nih buat kawan-kawan. Mana tahu kalau kawan-kawan pengen ngoprek sepeda dengan mudah dan kepikiran buat bikin backstern repair sendiri. Semoga video ini bisa menjadi referensi nih, kawan-kawan. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax